Hai teman-teman gimana kabar hari ini baik dong ya oke hari ini Dapur Hava pengen buat risol mayo yang lain daripada yang lain ya ini isinya seperti ini teman-teman ini enak banget udah nggak pakai saus aja udah endul banget teman-teman ini buatnya gampang banget penasaran gimana caranya simak videonya ya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Dapur Hava jangan lupa bantu like comment and subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ini caranya itu mudah banget kulitnya enggak pakai buat sendiri beli aja yang jadi kulit lumpiah itu teman-teman terus dalamnya dikasih telur ya jadi satu telur itu jadi delapan terus dikasih sosis ya setelah itu dikasih mayo dikit dan sambal di dalamnya ini enak banget setelah itu teman-teman kalian celukan ke tepung dan dikasih tepung roti oke ini jadinya seperti ini teman-teman oke maaf ya aku skip cara gulungnya jadi aku kasih tau aja gimana cara buatnya gampang banget dan jadinya seperti ini teman-teman besar-besarkan kalau teman-teman pengen usaha ini dijual 1500 sampai 2000 udah untung banyak banget oke teman-teman selamat menonton videonya sampai selesai ya dan jangan lupa like comment and subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari dapur hafa oke teman-teman kalau seperti ini di frozen pun enak banget bisa di frozen ya jadi kalau setelah buat ditaruh di tempat yang ada tutupnya seperti itu dan di frozen dan tinggal goreng seperti ini kalau butuhnya dikit tinggal goreng dikit kalau ada tamu tinggal goreng aja deh jadi ini untuk ide usaha yang untungnya banyak banget oke kalau goreng dibolak-balik seperti ini jangan sampai eh kelamaan ya jadi nanti warnanya masih cantik banget seperti ini golden brown banget seperti itu teman-teman jadi teman-teman untuk eh telurnya satu telur jadi delapan dan sosis itu kalau satu sosis bisa dibuat jadi empat ya jadi yang sosis seribuan itu jadi empat dan mayonya ya dikit aja setelah itu dikasih saus saus tomat boleh saus sambal juga mantep mantep banget malahan ya oke teman-teman kalau eh kalian nggak bisa buat kulitnya beli aja kulit lumpia ya kulit lumpia itu harganya sekitar 9.000 sampai 10.000 ya teman-teman dan itu isinya 50-50 pieces jadi banyak banget jadi kalian simpan aja di frozen kalau kulitnya itu eh lebih ditaruh di frozen aja seperti ini teman-teman digoreng setengah matang udah dibalik dan ditiriskan seperti itu teman-teman jadi kalau kalian pengen usaha yang bingung nih cara buat kulitnya seperti apa beli aja jadi saranku beli aja yang kulit lumpia itu teman-teman oke kita plating teman-teman udah udah jadi kita plating ya 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 kriuk banget jadi kriuk tapi dalamnya itu lembut nih dalamnya seperti ini telurnya dan sosisnya mayonya mantul banget Oke mudah banget kan teman-teman semoga bermanfaat ya untuk ide hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye